Ya masih bersama dengan Putra Ajiyadhari, salah satu white hat bagian dari hacker yang baik ya, hacker baik nih. Ini tadi saya penasaran nih sama Putra, Putra kalau sebenarnya mempelajari orang awam seperti saya mungkin Lofi dan pemirsa yang ada di rumah, ingin belajar gitu menjadi seorang hacker, semoga saja menjadi white hacker ya. Ini semudah apa atau apa memang susah? Kalau muda atau susahnya tergantung kitanya juga sih, kalau misalnya kita udah ada niat yang kuat buat belajar gitu pasti bisa. Kalau saya kan emang belajar dari kelas 6 terus pas lagi muda gitu, jadi pikirannya gampang nangkep lah setelah itu. Selagi muda, sekarang kan juga masih muda. Tapi pernah tergoda gak sih untuk meretas begitu, meretas atau perusahaan program. Untuk keuntungan pribadi ya. Ya, tergoda pasti pernah sih tapi belum dilakukan gitu. Nah, ini kan ketika peretasan ke sebuah lembaga atau perusahaan tentu saja ada juga yang mungkin kita lihat sih ini black hat misalnya, orang-orang yang artinya hacker-hacker jahat nih ya, itu bisa saja kan meminta sejumlah imbalan gitu ya untuk meloloskan diri dari serangan hacker ini. Nah, sebenarnya secepat apa sih buat aparat keamanan kita ini untuk menangkap seorang hacker yang ingin berbuat jahat terhadap sebuah instansi? Sebenarnya sih bisa cepat banget sih. Kayak contohnya itu orang yang di Payakumbu itu mau coba retas KPU baru coba itu juga belum masuk ke server atau apapun, impact-nya ke KPU itu juga belum ada gitu. Jadi si KPU itu melihat si user dari Payakumbu ini masuk berkali-kali ke situs KPU gitu, kayak spam IP gitu. Nah, terus si KPU melaporkan ke Polri gitu, bare skrim. Nah, selanjutnya beberapa hari langsung ketangkap. Langsung ketangkapnya, jadi artinya di kepolisian juga punya sistem yang sangat kuat dan cepat gitu ya untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Nah, Putra, kita kalau misalnya ingin pertama kali belajar seperti ini, dari mana kita memulainya? Belajar kayak aku gitu. Ya, macam-macam sih tergantung kita yang mau yang gimana gitu. Biasanya kalau di Google, ya ada aja gitu. Oke, informasi tersebar di Google. Ya, sebenarnya apa aja ada lah di Google. Kalau orang pengen nyari, ada aja pasti ya di Google. Tapi sebenarnya kalau white hacker itu bisa nggak sih mencegah apa ya, tindakan-tindakan jahat dari hacker-hacker jahat tadi? Atau siapa tahu nanti Putra aja bisa bekerjasama dengan polisi begitu untuk melutas para hacker di Indonesia. Kalau white hacker ya, kalau buat mencegah tindakan yang jahat gitu, tergantung skill white hat-nya itu gimana gitu. Kan skill white hat orang kan beda-beda gitu. Ada yang cuma bisa cari celah, nggak bisa cara patching bug-nya gitu. Nah, kalau sebenarnya ini Putra tergabung misalnya dalam white hat, sebenarnya di mana sih teman-teman white hat ini berkoordinasi atau berkomunikasi? Biasanya di media apa nih biasanya? Kalau dari awal itu, saya memang belajarnya awalnya dari Google gitu. Terus lama-kelamaan nemu komunitas IT di Facebook gitu. Sampai sekarang saya masih kayak baca-baca di Facebook. Oke, di Facebook. Nah, Putra yang muda atau teman-teman yang muda atau masih kelas 2 MTS ya, ini banyak nggak di grup Facebook gitu? Kalau menurut saya sih jarang sih. Soalnya saya juga kan kemarin beberapa kali ngadain gathering sama seminar gitu. Ya kebanyakan orang-orang kuliah juga sih. Oh gitu, sudah dewasa-dewasa ya. Nah, Putra, dari aktivitas kamu sebagai bagian dari white hat ini, apa sih keuntungan yang didapat selama ini? Keuntungannya ya, saya bisa dapat pengalaman gitu. Terus bisa dapat apa ya, keuntungan juga lah. Bisa membantu perusahaan juga kan, dapat pahala juga. Dapat pahala. Kabarnya udah ngebeliin motor katanya orang-orang kuliahnya. Wow, berarti keuntungannya banyak ya Putra. Alhamdulillah. Keuntungannya dari masih seminar, ikut seminar banyak gitu. Jadi kan kalau aku kayak Bug Bounty Hunter gitu. Jadi misalnya ada suatu website yang menyediakan program Bug Bounty, nah aku ikut tuh, aku cari celah di website yang menyediakan programnya. Setelah aku nemu bugnya, aku laporin ke mereka gitu. Nah, biasanya mereka kasih apresiasi berupa uang, sertifikal, tahu ya semuanya dia gitu. Ya, beasiswa udah dapet ya? Alhamdulillah udah. Oke, nah ini terakhir dari kami buat Putra. Ini cita-cita terbesar kamu, apa dari keahlian yang saat ini mungkin langkah yang dimiliki anak-anak seusia kamu? Cita-cita ya, ke depannya mau mendirikan perusahaan teknologi gitu. Amin. Semoga saja terwujud. Indonesia punya. Kayak Mal Zuckerberg ya. Mal Zuckerberg, ada Steve Jobs ya seperti itu ya. Nah, apa namanya, tokoh inspiratifnya siapa nih? Bill Gates. Bill Gates. Wow, kita semoga punya Bill Gates Indonesia. Dan Mirsa, itu tadi dialog kami bersama Putra Aji Adhari, salah satu hacker Cili yang sangat membanggakan dan berprestasi. Dan saat lagi kami masih akan kembali dengan beragam informasi penting lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.